Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma'ba Waqalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'amma man a'ta wa attaqa wa sadaqa wa sadaqa bilhusna Fa sanuyasiruhu lilusra Wa amma man bakhila wa astagna wa kazaba bilhusna Fa sanuyasiruhu lilusra Wa ma yugni'anhu maluhu iza ta'raddha Para permirsa ramadhan karim Ia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Yang telah memberikan limpan rahmat dan karunia kepada kita Semoga kita semuanya selalu menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah teriring salam kita tujukan kepada jenjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Semoga kelak kita mendapat syafaatnya nanti di hari kemudian Amin ya Allah Para permirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini Manusia terbagi kepada dua golongan Golongan yang pertama akan kita jumpai orang-orang Yang hidupnya selalu dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala hal dipermudah oleh Allah Bahkan kemudahan demi kemudahan itu bukan saja diperolehnya di dunia Bahkan nanti sampai kepada akhirat Dan golongan yang kedua Yaitu orang-orang yang hidupnya dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selalu diberikan kesulitan-kesulitan oleh Allah Apakah kesulitan itu di dalam pekerjaannya Apakah kesulitan itu di dalam rumah tangganya Apakah dalam bisnis dan lain sebagainya Bahkan kesulitan itu tidak hanya berhenti di dunia saja Bahkan nanti di akhirat dia juga diberikan kesulitan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua golongan ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 11 Siapakah mereka golongan yang diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Golongan yang pertama ini Allah jelaskan Ada mempunyai tiga syarat Sarat yang pertama Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan demi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama yang harus kita miliki adalah Apa itu akta? Akta adalah orang yang suka memberi Yang suka membantu Dia punya harta Diberikan bantuan kepada orang yang kesulitan Dia berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia yakin Bahwa bantuan yang diberikannya kepada orang yang membutuhkannya Infak sedekah yang dikeluarkannya Harta yang dihasilkannya dalam bekerja disisihkannya Semuanya itu diayakin tidak akan membawa dirinya jatuh kepada kemiskinan Semuanya itu sudah diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran Allah berjanji bahwa mereka yang berinfak di jalan Allah diberikan balasan yang berlipat ganda Bismillahirrahmanirrahim Masalul ladhina yunfikuna amualahum fi sabi lillah Kamasali habbatin ambatat sab'a sana bila Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu lima yasha' Wallahu wasi'un alim Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Seperti seorang yang menanam satu butir gandum Ditanamnya satu butir gandum Kemudian dari satu butir gandum ini Tumbuhlah ada tujuh tangkai Tiap-tiap tangkainya itu ada seratus bulir Artinya seorang yang menanam satu kebaikan Dibalas tujuh ratus kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagi mereka yang di dalam dirinya ada a'atah ini Dia yakin bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan diberikan kepada dirinya Maka dia tidak pernah menghitung-hitung Kalau saya keluarkan sekian Nanti uang saya tinggal sekian Tidak Dia yakin semuanya itu akan diberikan balasan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada di dalam kehidupan ini Kita mendengar orang yang rajin Infak sedekah bangkrut jatuh kemiskinan Tidak Sebaliknya mereka yang rajin berinfak Rajin berderma Itu hartanya disuburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditambah lagi oleh Allah Dikeluarkannya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia yakin Dengan seyakin-yakinnya Innallaha la yukhliful mi'ad Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya Para permisah Ramadan Karim Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Maka syarat yang pertama ini kita miliki Jangan sekali-kali kita menahan-nahan harta kita untuk di jalan Allah Ingatlah Bahwa harta yang kita keluarkan itulah yang memberikan manfaat kita nanti pada hari kiamat Bahkan sebelum terjadinya hari kiamat di dalam kubur Itu memberikan manfaat bagi kita Yaumala yanfa'umalu walabanun illa man atallaha bikol bin salim Pada hari yang tidak ada bermanfaat harta Tidak ada manfaat anak Illa man atallaha bikol bin salim Kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang sejahtera Artinya harta yang bermanfaat itulah harta yang kita infakkan kita sedekakan Maka itulah yang dapat menolong kita Baik di dalam kubur maupun pada hari kiamat nanti Di dalam kehidupan Orang-orang yang suka berinfak bersedekah Diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Usahanya dilancarkan oleh Allah Rumah tangganya diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anaknya diberikan kesuksesan di dalam hidupnya Kemudian dia terhindarkan dari marah bahaya Masya Allah luar biasa Betapa hebatnya yang namanya akta itu Suka memberi Dahsyatnya infak Dahsyatnya sedekah yang kita keluarkan Berimbas di dalam kehidupan kita Para permisah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Yang kedua adalah A'ta'wat ta'qu Bertakwalah kita kepada Allah Apa yang dimaksud dengan ta'quah Ta'quah itu adalah alwi koya Memelihara diri kita Dari siksaan api neraka Lantas apa yang diterima oleh orang yang bertakwa kepada Allah Insya Allah kita akan lanjutkan Setelah pesan-pesan yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Para permisah Ramadan Karim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan syarat yang kedua Yaitu orang-orang yang hidupnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara memelihara dirinya Menjaga dirinya Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Patuh dia tunduk patuh dia kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Nah mereka yang mampu menjaga memelihara dirinya ini dari siksaan Allah Maka dia akan diberikan kemudahan demi kemudahan di dalam hidupnya Antara lain ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa Di dalam surat tolak ayat dua dan tiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa mayyattaquillaha yaja'allahu makhrajan Wa yarazukuhu min haithu la yahtasib Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Akan diberikan jalan keluar ketika dia ada kesulitan Diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba ada solusi yang didapatinya Ketika dia hamil sholat dia berzikir kepada Allah Bermunajat kepada Allah Kemudian ada sesuatu yang selama ini diharapkannya Ternyata diberikan jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak di dalam kehidupan ini kita menjumpai Orang-orang yang sulit awalnya tentang ekonominya Sulit dalam pekerjaannya ada masalah di dalam kehidupannya Tapi karena dia bertakwa kepada Allah Diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terlilit hutang hutangnya ada jalan keluar untuk melunasinya Begitu juga dia bingung Apa yang harus dilakukannya ketika ada permasalahan Dalam menghadapi kehidupan yang dialami Diberikan kemudahan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Diberikan rezeki yang tidak terduga-duga Ya Allah ya Rabbi Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya kita tidak tahu Betapa banyak kita jumpai cerita-cerita mereka yang kepingin berangkat umrah Kepingin mereka berangkat haji Tapi dari sedikit biaya Mereka tidak mampu untuk berangkat Tapi ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah itu melalui orang kaya Diongkosilah dia sehingga dia berangkat haji dan umrah Ada mereka ini Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka yang datangnya dari Orang-orang yang diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini cerita seperti ini sudah banyak kita jumpai Kenapa diberikan oleh Allah? Karena mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita hitung-hitung dalam kehidupan kita ini Matematika kita tidak akan bisa sama Dengan hitung-hitungan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang pesimis dalam kehidupan ini Apakah saya bisa menyokolahkan anak saya? Apakah saya bisa menyokolahkan anak saya sampai kuliah? Dan seterusnya dan seterusnya Tapi karena dia bertakwa kepada Allah Selesai semuanya itu Walaupun mungkin secara lahir ia tidak mungkin Dia mempunyai uang yang banyak untuk menyokolahkan anaknya Sampai ke purguran tinggi dan lain sebagainya Belum lagi biaya-biaya yang lainnya Tetapi semuanya itu dapat dilalui Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya para permirsa yang dimuliakan oleh Allah Orang yang bertakwa itu Akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dihapuskan kesalahan-kesalahannya Dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang mulia Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inna akramakum inda Allahi atkaku Jadi oleh karena itu Marilah kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang hidup kita diberikan Kemudahan demi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para permirsa yang dirahmati Allah Ramadan Karim Yang semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini Yang ketiga Golongan orang yang diberikan kemudahan oleh Allah di dalam hidupnya Yaitu adalah Wasuddaqabilhusnah Wasuddaqabilhusnah itu adalah Dia membenarkan ayat-ayat Allah Membenarkan nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran Dia tidak mendustakannya Dia bergairah Ketika dibacakan ayat tentang infak sedekah Dia yakin bahwa disitu ada janji Allah Dibenarkannya tidak didustakannya Begitu juga dengan perintah-perintah yang lainnya Selalu dia bersemangat Selalu dia berupaya Mengambil apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wasuddaqabilhusnah Dibenarkannya semuanya itu Tidak pernah ada sedikitpun keraguan di dalam hatinya Tidak pernah dia berkata Benar gak ini ayat ya Benar gak ini ayat Tidak pernah Dia selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ada sebuah kisah Yang Rasulullah SAW Ada seorang sahabat Abu Dairdah Yang mempunyai kebun kurma yang sangat luas Kemudian Ada seorang fakir miskin Yang tempat tinggalnya tumbuh pohon kurma milik orang kaya Satu pohon tapi buahnya subur Buah-buah itu yang sudah rontok yang sudah tua jatuh Ke halaman orang miskin tadi Oleh anak-anaknya diambil Dimakan Dilihat oleh yang punya kebun ini Didatangilah anak-anak yang sedang makan kurma yang berguguran itu Kemudian kurma yang ada di tangan anak itu dirampasnya diambil Ini punya saya bukan punya kamu ini Ini pohon kurma saya ini Bukan pohon kurma milik kamu Diambil Tidak cukup sampai disitu Kurma yang ada di mulut anak itu diambilnya juga Ya Allah menangis nih anak Mengaduh kepada orang tuanya Orang tuanya menangis Melaporlah kepada Rasulullah Muhammad SAW Bahwa keluarganya mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan Anak-anaknya yang mengambil kurma yang sudah berguguran Diambil lagi orang kaya itu Tidak boleh dia memakannya Kata Rasulullah SAW Ya kau bersabarlah Kemudian Rasulullah mengatakan Siapa yang mau Pohon kurma di surga Siapa yang mau memiliki pohon kurma di surga Para sahabat Rasulullah SAW Tidak ada yang memberikan jawaban Kalau ada yang kepingin Maka silakan Itu pohon kurma orang kaya itu Silakan untuk dibeli Ternyata tidak ada Kabar ini didengar oleh Abu Dardah Nah bagaimana selanjutnya Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para Permirsa Ramadhan Karim Yang dimuliakan oleh Allah SWT Setelah Rasulullah SAW menyampaikan Kepada para sahabat Siapakah yang mau Memiliki Pohon kurma di dalam surga Maka berita ini Sampailah kepada sahabat yang bernama Abu Dardah Bergegas dia Menjumpai Rasulullah Muhammad SAW Kemudian dia bertanya Ya Rasulullah Saya mendengarkan kau bahwa menawarkan pohon kurma di surga Apakah tawaran itu masih berlaku ya Rasulullah? Masih Terus bagaimana caranya ya Rasulullah? Kamu jumpailah Pemilik pohon kurma yang ada Di samping rumah orang fakir miskin itu Karena kepinginnya Dia mendapatkan apa yang dijanjikan Oleh Rasulullah SAW Maka pergi liah mencari Siapa pemilik pohon kurma ini? Setelah ketemu Dia bertanya Wahai pulan Apakah engkau mau menjual ini pohon kurma? Ya saya akan jual Berapakah yang kamu inginkan? Saya kepingin tukarannya 80 pohon kurma Kaget Satu pohon kurma diganti dengan 80 pohon kurma Akhirnya terjadilah negosiasi diantara keduanya Disepakatilah Satu pohon kurma milik orang kaya itu Ditukar dengan 40 pohon kurma Yang dimiliki oleh Abu Darda Kalau hitungan secara ekonomi ini kan rugi namanya Satu pohon kurma ditukar 40 pohon kurma Seharusnya kan tidak seperti itu perbandingannya Namun karena kepinginnya dia mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul Dia tidak memperdulikan semuanya itu Maka terjadilah kesepakatan Pohon kurma milik orang yang kaya tadi Satu pohon ditukar dengan 40 pohon kurma milik Abu Darda Setelah selesai Maka pohon kurma yang satu diserahkannya lah kepada orang miskin tadi Pak Ini pohon kurma jadi milik Bapak Silahkan Buahnya yang ada silahkan nikmati Masya Allah Para permisah yang dirahmati oleh Allah Dari kisah ini dapatlah kita memahami Bahwa seorang Kalau dia sudah memiliki Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sedikitpun dia keraguan terhadap ayat-ayat Allah Terhadap janji-janji Allah Semuanya itu dibenarkannya Orang yang seperti ini akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan di dalam hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat Kemudian yang berikutnya para permisah Ramadan Karim yang dirahmati oleh Allah Golongan kedua orang-orang yang hidupnya dipersulit oleh Allah Selalu diberikan kesulitan-kesulitan oleh Allah Siapakah mereka? Yang pertama cirinya adalah Wa'amma man bakhilah Ada pun orang yang bakhil Orang yang pelit Orang yang menahan hartanya Orang yang tidak mau berinfah Orang yang tidak mau bersedekah Begitu sayangnya dengan hartanya Dia beranggapan kalau saya infah Kalau saya sedekah Saya akan jatuh miskin Untuk apa saya membantu Orang lain Saya sudah capek-capek Saya bekerja pagi Siang malam Kok sudah dapat duit Saya harus bagi pada orang Itulah mereka yang mempunyai pikiran yang demikian Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Bahwa orang yang bakhil itu Ini empat kerugian Yang akan diterima oleh orang-orang yang bakhil Yang tidak mau berinfah di jalanan Allah Yang tidak membantu orang yang kesusahan Ditahan-tahan hartanya Seperti orang kaya tadi Sudah kurma masuk ke dalam mulut orang miskin Diambilnya lagi Inilah contoh orang yang bakhil Orang yang seperti ini Empat kerugian diberikan oleh Allah S.W.T Jauh dari Allah Allah tidak mau dekat-dekat pada orang yang bakhil Yang kedua manusia Tidak ada manusia yang mau berteman kepada orang yang bakhil Nah yang ketiga Surga tidak mau Dimasuki oleh orang-orang yang bakhil Yang pelit Yang keempat justru dia masuk ke dalam naraka Nah para pemirsa Ramadan Karim Yang dirahmati oleh Allah S.W.T Kemudian yang kedua Ciri orang yang mendapatkan kesulitan Demi kesulitan di dalam hidupnya Yaitu adalah Wastagunah Merasa hebat Merasa kecukupan Dengan apa yang diberikan oleh Allah Sehingga timbul kesombongan di dalam dirinya Angkuh dia Orang lain dihinanya Orang lain direndahkannya Dia tidak butuh Kepada orang lain Dicanggapnya Hartanya bisa sudah mencukupi kehidupannya Tanpa bergantung pada orang lain Padahal kita ketahui kita Ini makhluk sosial Adalah makhluk yang membutuhkan orang lain Banyak orang-orang yang merasa hebat Dengan hartanya Punya jabatan Punya pangkat kekuasaan Dihinanya orang yang miskin Dihinanya orang fakir Direndahkannya orang yang pekerjaannya Mungkin di mata dia hina Di mata dia rendah Dan orang yang seperti ingat Orang seperti ini Hidupnya akan dipersulit oleh Allah S.W.T Lihatlah Banyak kita lihat nih orang-orang Yang dulunya hebat Jatuh Yang dulunya berharta Enggak punya lagi harta Yang dulu dia terkenal Karena dia mempunyai keahlian kemampuan Baik itu dalam bidang olahraga Dalam bilang acting Dalam bidang apapun Ternyata dalam perjalanan hidupnya Jatuh dia serendah-rendahnya Kenapa? Karena dia wasta genak Karena dia sombong Dia angkuh Kita mengenali dalam sejarah Pada masa Nabi Musa Firaun Merasa dirinya hebat Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan Apa balasan yang Allah berikan? Ditenggelamkanlah dia dalam laut Namrud merasa hebat Dengan jabatan pangkatnya Sebagai seorang raja Sehingga Nabi Allah Ibrahim dibakarnya Lantas apa yang terjadi pada Namrud? Matilah dalam kesengsaraan Hanya makhluk Allah yang kecil Yang mematikannya Dan itu adalah balasan Yang diberikan oleh Allah Begitu juga dengan korun Wasta genak dengan harta yang dimilikinya Allah akan berikan balasan kepadanya Yaitu Semeluruh hartanya Kekayaannya Keluarganya Istananya Amblas masuk ke dalam bumi Tanpa tersisa sedikitpun Kenapa? Dia sudah menjadi orang yang wasta genak Yaitu orang-orang yang sombong Angkuh Karena merasa hebat dari orang lain Dan dia tidak butuh kepada Robnya Kepada Tuhannya Para permisah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ciri yang ketiga Orang-orang yang hidupnya diberikan Kesulitan Yaitu adalah Waqadzaba bilhusna Mendustakan ayat-ayat Allah Tidak dia mengakui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah dari dawah golongan ini Dapatlah kita bercermin Mau kemana kita masuk Mudah-mudahan para permisah Yang budiman Kita memilih golongan yang pertama Yaitu golongan orang-orang Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk itu selalu La'akta Memberi Yang kedua Senantiasalah kita bertakwa Kepada Allah Dimanapun kita berada Kemudian yang ketiga Benarkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Para permisah yang dirahmati oleh Allah Yang telah mengikuti Program Ramadan Karim ini Semoga program ini Terus dapat berjalan Terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merimpahkan rahmat bagi kita semua Nasru minallahi wafatuhun qorib Wa basyiril mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati